Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam, carlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, berbahagia, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara setelah kita beraktifitas sepanjang hari ini, mungkin kita menjadi lelah secara fisik, jiwa kita menjadi tertekan karena ada beberapa pergumulan, ada masalah yang belum selesai. Tetapi apapun keadaannya, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk menghampiri dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, ketika kita menghampiri dia dengan semua pergumulan dan permasalahan kita, percaya Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan menguatkan dan memberi jalan keluar yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur, anugerahmu luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah menelantarkan kami, engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, bahkan engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak tanpa pengharapan. Tuhan senantiasa mengundang kami untuk menghampirimu, supaya kami semua boleh mendapatkan kelegaan, mendapatkan sukacita, ada kekuatan untuk menanggung segala perkara. Bahkan jalan keluar yang kami butuhkan, Tuhan membukanya. Tuhan memberi kami tuntunan, memberi kami penyertaan yang luar biasa. Kami tidak terus tertekan dengan masalah kami. Kami tidak terus ada dalam keterpurukan. Tetapi kami semua akan terus melangkah dengan gagah, dengan kuat, dengan perkasa. Karena kuat kuasa Tuhan yang menyertai kami dan membukakan pertolongan, jalan keluar yang terbaik untuk kami lalui. Terima kasih Bapak di surga. Kami sangat percaya janjimu. Oleh sebab itu, saat ini kami menghampiri engkau. Dengan pujian penyembahan kami yang memuliakan engkau. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Malam hari ini Tuhan. Kami mengundang engkau hadir melawat setiap kami. Sebabanya kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanyakah yang menjadi tempat jawaban. Hanyakah tempat ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasihmu tersedia bagiku selamanya kau kucinta. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanyakah yang menjadi tempat jawaban. Hanyakah tempat ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasihmu tersedia bagiku selamanya kau kucinta. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya kau kucintaimu Yesus. Kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak diagukan. Kau yang layak disembah. Glory bagimu. Kau pusat penyembahan kami. Kota benteng kami Tuhan. Kemuliaan. Kemuliaanmu di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Berkat yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah karena hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus itu dipulihkan. Di dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebuah hubungan yang sangat istimewa. Yang menjadi berkat yang luar biasa. Karena dari situlah semua proses iman kita mulai bisa berjalan dengan baik. Salah satu hal yang paling penting dalam sebuah relasi adalah bagaimana orang saling menghargai. Bagaimana orang berkomunikasi dengan baik. Saat ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang dalam sebuah relasi ada konflik, ada yang sakit hati, ada yang ngambek, ada yang akhirnya ribut karena cara menegur yang salah. Dan saya yakin kita di sini pernah ditegur oleh orang tua, oleh orang yang lebih tua, kalau yang kerja ditegur oleh bos gitu kan. Karena kita nggak sempurna, kita kadang-kadang buat kesalahan atau disalahpahami. Ada yang mau cerita nggak pernah ditegur oleh bos, oleh pimpinan atau seseorang gitu yang rasanya nggak enak. Kalau yang enak nggak usah cerita lah ya. Mungkin saya sih Pak. Sebenarnya mungkin bukan saya yang ditegur gitu. Cuma di kantor lama memang pernah ada satu pimpinan gitu ya. Timnya jadinya nggak tahan gitu sama dia. Karena memang kalau misalkan ada yang salah gitu. Dan kadang mungkin ini anak magang yang baru belajar-belajar nih gitu. Salah ditegurnya memang dengan kata-kata yang sebenarnya agak merendahkan gitu. Bisa sedikit dipermalukan juga gitu di depan umum, dimarahin gitu. Dan itu membuat banyak orang-orang di sekeliling atau orang-orang di tim itu jadi nggak nyaman. Dan banyak yang akhirnya resign atau keluar gitu sih. Sebenarnya jadi ya memang berhubungan sama yang tadi Pak Heru bilang soal jadi ada konflik nih jadinya. Jadi nggak enak relasinya gitu sih Pak. Padahal mungkin cocok dengan pekerjaannya ya. Tetapi relasi yang nggak baik. Karena bos negurnya tidak dengan cara yang bijaksana. Dan itu bisa terjadi dimana saja loh. Tidak hanya di pekerjaan ya. Di keluarga pun juga begitu kan. Banyak anak-anak yang sangat terluka dengan orang tua. Bukan karena orang tuanya itu nggak baik. Mungkin sangat baik sekali. Tetapi dalam kondisi atau peristiwa tertentu. Orang tua menegur anaknya dengan cara yang salah. Sehingga anak merasa dipermalukan. Anak jadi marah, jadi sakit hati. Bisa terjadi. Bahkan di gereja pun juga tidak menutup kemungkinan kan. Yang misalnya hamba Tuhannya Pak Pendeta menegur jemaat dengan cara yang tidak tepat. Begitu dengan cara yang membuat dia merasa dipermalukan atau merasa nggak suka gitu. Minggu berikutnya dia udah nggak datang. Ada banyak hal yang membuat orang kadang-kadang hubungan yang tidak bijaksana tadi. Komunikasi yang tidak bijaksana terutama soal menegur mengakibatkan dampak yang lain. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menegur dengan bijaksana supaya hubungan tetap terjaga dengan baik. Walaupun itu pasti tidak mudah untuk melakukannya perlu proses belajar. Lalu bagaimana Pak caranya supaya bisa teguran-teguran kita itu nggak menyakiti hati. Tapi justru bisa membangun orang itu. Gimana Pak? Setidaknya kita dari sisi kita berpikir nggak membuat orang sakit hati ya. Walaupun kadang-kadang kita berusaha sebijaksana mungkin menegurnya. Orang tetap bisa sakit hati sih. Karena sakit hati itu kan sebenarnya pilihan pribadi dia mau sakit hati atau nggak. Atau mengambil kesempatan ditegur walaupun dengan cara yang nggak bijaksana orang tetap bisa terima tuh. Gitu walaupun dia mungkin jadi malu. Tetapi bisa memacu dia, memotivasi dia untuk berubah, untuk lebih maju bisa. Tetapi dari sisi kita memang kita punya tanggung jawab supaya kata-kata kita tidak melukai hati orang. Kata-kata kita membangun hidup orang itu kan tujuannya gitu. Walaupun akhirnya dia sakit hati atau nggak itu bukan kita yang buat. Tetapi kalau kita tidak bijaksana berarti kita memang melukai maka pantas orang terluka dan marah. Tapi kalau kita sudah sebijaksana mungkin dengan cara yang benar dia tetap terluka. Dari sisi kita kan bagian kita kita sudah lakukan dengan baik gitu ya. Itu bijaksana itu seperti itu. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Disitu kita bisa menemukan sebuah tip bagaimana menegur yang membangun. Teguran kita itu artinya bisa membangun hidup orang. Kita baca ayat yang pertama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Jadi pertama kalau kita menegur itu jangan merendahkan. Makanya disitu ada penekanan kan. Jangan engkau keras terhadap orang muda. Kalau dengan orang yang muda anggap itu saudaramu. Jadi merangkul kan. Jadi cara yang bijaksana kalau menegur itu jangan merendahkan orang. Jangan keras. Kita tahu kalau orang lebih tua dari kita kita menegur dia dengan cara yang keras. Dia akan merasa tidak dihargai sebagai orang yang lebih tua. Dia merasa direndahkan sebagai orang tua. Berarti harus dengan cara yang bijaksana nih. Jangan sampai merendahkan orang yang lebih tua dari kita. Harus dengan cara-cara yang tepat. Ini perlu hikmat Tuhan. Bagaimana melakukannya. Intinya jangan merendahkan. Nah kalau misalnya kita negur sudah di depan banyak orang dengan kata-kata yang keras. Seperti kita sedang ngomong dengan bawahan kita. Walaupun mungkin secara struktur di pekerjaan dia bawahan kita. Tetapi kita tidak menghormati dia sebagai orang yang lebih tua. Maka dia akan merasa direndahkan. Dipermalukan. Akibatnya bisa sakit hati dengan kita. Makanya para pemimpin. Kalau ada orang yang kita pimpin lebih tua dari kita. Cara menegurnya harus beda dengan ketika kita menegur yang kita pimpin lebih muda dari kita. Yang muda pun juga tidak boleh. Seenaknya kan di situ tegur dia. Tegur anak-anak muda seperti saudaramu. Kalau seperti saudara itu kan ngobrolnya enak ya. Kita kalau dengan saudara kita. Maksudnya saudara yang dekat loh ya. Kalau saudara yang berantem terus juga pasti menegurnya juga mencacimaki. Atau seenaknya juga. Enggak kan. Kalau dengan saudara kita tahu saudara kita salah. Orang tua belum tahu. Kita akan bicara dulu dengan saudara kita. Sebelum orang tua tahu ini. Kita ngomong dulu yuk. Kita ngobrol. Kenapa kamu seperti itu yuk? Menyendiri kita ngobrol dengan baik. Kamu saudaraku loh. Aku ini kakakmu. Aku gak ingin perbuatanmu itu buat sedih. Orang tua kita loh. Sebenarnya masalahmu apa? Diajak ngobrol kan dihargai sebagai saudara. Bukan juga sebagai bawahan atau orang yang lebih rendah. Itu biasanya kakak yang otoriter. Kakak yang sok menang-menangan sendiri juga kan. Eh kamu sini. Kemudian dicacimaki tuh kamu. Gak begitu. Saudara itu sejajar. Karena sejajar hargai dia sebagai saudara. Sesama saudara. Harus ngomong dengan baik. Gitu. Seperti saudara. Menegur orang yang lebih muda aja seperti itu. Apalagi menegur orang yang lebih tua. Lebih senior. Ini patut kita praktekkan. Terutama dalam persekutuan di gereja. Persekutuan sesama saudara seiman nih. Yang muda walaupun saudara pemimpin rohani. Saudara adalah pemimpin dalam komunitasmu. Dalam pelayananmu. Ingat kalau ada orang-orang yang lebih senior. Lebih pengalaman. Umurnya juga lebih tua darimu. Engkau harus memperlakukan mereka dengan cara yang bijaksana. Ketika mereka buat kesalahan. Ketika menegur harus bijaksana. Jangan merendahkan mereka. Jangan merendahkan mereka. Apalagi kalau yang lebih senior dari kita. Mungkin kita belum bertobat. Dia sudah melayani. Nah kalau kita menegur gak bijaksana. Sepertinya apa yang dia lakukan selama ini. Tidak berarti sama sekali. Padahal dia buat salah baru seminggu yang lalu. Sepertinya yang 10 tahun yang lewat. Itu gak berarti sama sekali. Enggak. Setiap orang itu akan bereaksi secara alami. Untuk membela diri biasanya. Ketika ada sesuatu yang menyerang. Sesuatu yang membahayakan. Itu reaksi manusiawi kita itu biasanya ingin membela diri. Menegur yang membangun itu. Memikirkan hal ini loh. Sebab mungkin bisa aja orang berkata. Rohani sekali. Enggak lah. Seharusnya kalau orang sudah tua. Sudah pengalaman. Rohaninya kan sudah. Sudah lebih baik dari yang lain. Harusnya gak tersinggung dong. Nah itu idealnya. Tetapi setiap orang ada sisi kedagingannya. Ada sisi manusiawinya. Reaksi alami manusia itu ketika merasa diserang. Ada sesuatu yang membahayakan. Dia langsung bereaksi membela diri. Makanya kalau ada sesuatu yang mengancam. Dia pasti reaksinya bisa negatif. Kita harus memperhatikan sisi ini juga. Gitu ya. Karena Alkitab sudah mengajar kita. Kalau orang tua ya. Coba tegur itu sebagai orang tua lah. Apa saudara akan mempermaalkan orang tuamu? Apa saudara akan mencacimaki dan berkata kasar kepada orang tuamu? Kan enggak. Walaupun orang tua kita berbuat salah kan tetap aja cara menegurnya. Kita cari cara ya supaya orang tua kita itu bisa terima. Gitu kan kadang-kadang kita cari cara gimana. Bahkan kadang-kadang dibuat suasananya supaya senyaman mungkin tuh. Kita ajak makan dulu orang tua kita yang dia suka. Kita ajak ngobrol begitu gitu. Kita baru bisa bicara hati ke hati. Kemudian kita negur. Mama. Cara mama memperlakukan adik itu salah loh. Itu bisa justru merusak adik loh. Coba ngomongnya itu berusak hati-hati betul kan. Supaya tidak menyinggung perasaan. Tegurannya itu tersampaikan. Tetapi orang yang ditegur tidak merasa direndahkan. Nah itu berhasil. Itu berarti teguran yang membangun. Demikian juga yang muda. Tadi juga harus dengan cara yang bijaksana juga. Dan yang kedua. Harus dengan cara yang tulus. Harus murni ayat 2. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda Sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mirip sebenarnya. Tetapi ini dengan penuh kemurnian. Kalau dengan perempuan yang lebih senior. Perempuan yang lebih tua. Perlakukan dia seperti ibumu. Tadi kalau itu yang kita tegur. Laki-laki yang lebih tua. Perlakukan seperti ayahmu. Ini seperti seorang ibu. Apakah kita tega melukai hati ibu kita. Dengan kata-kata kasar. Kata-kata yang gak tulus. Penuh kebohongan. Pernah bohong gak dengan ibu? Pernah mau bohongin ibu gak? Nyaman gak? Gak nyaman tuh. Padahal ibu kita tulus tuh. Masak untuk kita. Yang enak. Kadang-kadang seorang ibu itu kan. Berpikirnya kan begitu. Masak-masakan yang disukai anaknya. Dia rela. Walaupun gak terlalu suka. Tetapi karena anaknya suka. Rela tuh masakan. Kita lagi ujian. Wah itu biayanya. Dapat perhatian istimewa tuh ya. Supaya kita nyaman. Supaya kita senang. Gitu kan. Sudah. Kita pulang sekolah. Padahal habis bohong nih. Kita membohongin ibu kita ini. Tapi. Ibu kita tetap menyiapkan. Yang baik dengan tulus. Dengan suka cita. Pertanyaannya. Ketika kita menikmati. Makanan yang dia masak. Nyaman gak kita? Enggak. Karena kita gak tulus. Ketika menegur. Seseorang yang lebih tua. Perlakukan dia seperti seorang ibu. Kita menegur. Karena kita tulus menyayangi dia. Kata-kata kita tulus. Lahir dari hati yang ingin. Supaya ibu itu. Tidak semakin menyimpang dari jalan Tuhan. Supaya dia. Lebih bijaksana dalam bertutur kata. Dalam berperilaku. Ketulusan hati. Seperti kita memperlakukan ibu kita. Itu kan sebuah latihan. Sebuah latihan. Menjadi bermasalah biasanya. Baik menegur. Orang yang lebih tua. Seperti ayah. Maupun ibu. Seperti seorang perempuan tua. Seperti ibu. Memang jadi seringkali bermasalah. Kalau hubungan kita dengan ayah dan ibu kita bermasalah. Figur ibu dan ayah. Dalam diri kita bermasalah. Akhirnya. Kalau kita sangat terluka dengan ayah. Kita kan gampang sekali menghakimi ayah kita. Kita gampang berperasa gak? Demikian juga kalau kita terluka dengan ibu kita. Kita gampang sekali. Untuk berperasangka menghakimi dan menyerang. Memang itu jadi pergumulan tersendiri. Kalau yang punya pengalaman seperti ini. Tetapi ingat. Dalam Tuhan. Hati kita harus pulih. Harus sembuh. Dari semua pengalaman dengan orang tua kita. Supaya kasih Kristus itu bisa mengalir. Kebenaran Kristus bisa mengalir dengan cara yang benar. Ini salah satu alasan. Kenapa banyak orang kurang bertumbuh dengan. Baik. Atau setidaknya hubungannya dengan orang lain. Tidak baik nih. Orang sudah melayani gitu. Tapi tetap aja nyakiti hati orang terus. Itu. Cara dia negur itu buat nyakiti gitu. Sehingga ada yang berkata. Kamu lebih baik kalau tidak bicara. Gitu. Kalau melayani gak bicara ngapain dong. Gitu. Gitu. Enggak kan. Enggak. Karena nyakiti. Bisa jadi. Itu karena sudah terbentuk sekian lama. Apalagi kalau dia menyimpan luka yang begitu dalam. Perlu latihan. Makanya menjadi orang Kristen. Bertumbulah sebagai ciptaan yang baru. Perlu latihan. Dasarnya sekarang bukan pengalaman masa lalu kita. Atau pendapat orang lain. Atau keyakinan pribadi kita. Dasar kita bersikap. Termasuk menegur orang itu. Kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berubah ke arah situ. Belajar tulus lah dengan orang. Sebagaimana Tuhan ajarkan kita. Berbuat baik kepada orang lain juga tulus. Makanya kalau kita menegur orang lain. Tulus. Tulus. Memang kita menyayangi dia loh. Bukan tulus dalam arti jujur. Ini memang pendapatku. Nah kalau begitu kan egois. Enggak peduli perasaan orang. Enggak. Tulus karena kita ingin membangun dia. Karena kita menyayangi dia. Tidak hanya dengan yang lebih tua. Yang lebih muda. Dengan perempuan yang lebih muda. Pelakukan dia seperti adik perempuanmu sendiri. Saya kenal banyak laki-laki. Yang begitu sayang dan melindungi adik perempuannya. Biasanya kalau bersaudara kakak adik begitu ya. Itu sangat dekat. Begitu misalnya adik perempuan dan kakak laki-lakinya itu bisa dekat. Walaupun ribut setelah itu. Kalau ada masalah melindungi biasanya. Yang laki-laki cara alami akan melindungi adiknya. Akan melindungi. Sikap itu juga yang mesti tulus. Karena kita ingin melindungi. Kita ingin membangun hidup dia. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu terus-menerus akhirnya menghancurkan hidupnya. Kita tidak rela kalau saudara kita yang lebih muda dari kita. Itu akhirnya rusak hidupnya. Hancur hidupnya karena kesalahan. Makanya kita terpanggil untuk menegur dia. Seperti kita menegur adik kita. Sikapnya berbeda. Tulus. Ada ketulusan motivasi dan tidak merendahkan. Tetap menghargai pribadi orangnya. Bagian ini. Tip dua hal itu saja kita praktekkan. Pasti akan merubah hubungan kita dengan banyak orang. Termasuk ketika kita menegur. Orang tua menegur anakmu akan berubah. Saudara menegur saudara yang lain akan berubah. Teman pelayanan satu sama lain menegur juga situasinya berubah biasanya. Orang yang bekerja juga begitu akan berubah. Di masyarakat juga berubah. Ini bisa diterapkan dalam segala situasi dan segala keadaan dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan itu bisa berlaku untuk siapa saja. Lakukan firman Tuhan. Bangunlah hidup orang lain ketika saudara berbicara, ketika saudara menegur. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Karena kebenaran firmanmu selalu mengingatkan kami. Bahkan mengkoreksi kami. Menegur kami ketika kami melakukan sesuatu yang salah. Ketika pikiran kami salah. Ketika kami meyakini sesuatu yang salah. Tuhan ampuni kalau selama ini. Ketika kami menegur sahabat kami. Kami menegur saudara seiman kami. Kami menegur saudara kami. Anggota keluarga kami. Ternyata kami melukai dia. Kami menyakiti hatinya. Kami merendahkan dan menghancurkan harga dirinya. Alasannya seringkali tidak tulus. Karena kami hanya tidak mau malu saja. Bukan karena kami perhatikan dengan keadaannya. Tuhan ampuni kami. Kiranya firman Tuhan ini mengarahkan hati kami. Supaya kami menjadi orang yang lebih bijaksana. Ketika memberi teguran kepada orang di sekitar kami. Sebagai orang tua kami bisa menegur anak-anak kami dengan cara yang benar. Sebagai kakak kami bisa menegur adik kami dengan cara yang benar. Sebagai pimpinan kami bisa menegur anak buah kami dengan cara yang benar. Sebagai teman pelayanan, teman kerja kami bisa menegur dengan cara yang benar. Bahkan kami bisa menegur orang yang lebih tua. Orang yang lebih senior. Kami bisa menegur pemimpin kami dengan cara yang bijaksana. Yang tidak merendahkan. Bapak di surga melihat saudara-saudara yang saat ini sedang memendam luka hati yang sangat dalam. Karena merasa direndahkan. Merasa dipermalukan oleh orang tuanya sendiri. Sehingga bertahun-tahun menyimpan kemarahan. Dan ada dorongan untuk selalu melawan. Bertindak agresif. Karena luka itu. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini memerdekakan mereka. Mereka bisa melepaskan pengampunan terhadap orang tuanya. Dan berdamai dengan hatinya. Supaya hubungan mereka menjadi pulih. Demikian juga. Kalau ada saudara-saudara yang masih menyimpan perasaan kecewa. Perasaan marah. Karena pernah pemimpinnya menegur dan membuat dia merasa direndahkan. Merasa dipermalukan. Walaupun sudah tidak bersama-sama lagi dengan pemimpinnya saat ini. Yang melayani. Tidak lagi melayani bersama dengan pemimpin yang sudah menyakiti dia. Yang bekerja tidak bersama lagi dengan pemimpin di perusahaan itu. Tetapi kalau masih ada sakit hati. Kiranya Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan hati mereka. Biarlah mereka bisa melepaskan pengampunan. Dan melepaskan pengalaman menyakitkan itu. Mereka boleh menjalani hidupnya sebagai orang yang merdeka. Sebagai orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin. Tuhan berikan hikmat kepada para orang tua. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada pemimpin-pemimpin rohani. Supaya dengan penuh kebijaksanaan mereka bisa menegur orang-orang yang dipimpinnya dengan benar. Dengan baik tanpa melukai. Tetapi membangun orang-orang yang dia pimpin semakin bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan berikan keberanian di hati para pemimpin. Tuhan berikan keberanian di hati para orang tua. Untuk berani menegur ketika anaknya berbuat salah. Tetapi dengan cara yang benar. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan terus berkati kota kami. Tuhan berkati lingkungan dimana kami tinggal. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Dalam segala sesuatu, damai sejahtera Tuhan selalu berlimpah. Di tempat dimana kami tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara karena hikmat Tuhan akan menonton kita. Supaya kita selalu bisa jadi berkat dan membangun hidup orang lain. Melalui perkataan kita, melalui teguran yang kita lakukan. Melalui nasihat yang kita berikan kepada mereka. Saudara-saudara kalau ada pergumulan, ada pokok-pokok doa yang saudara merasa membutuhkan dukungan doa. Silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Masmur 4 ayat 8-9 Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat bercerahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Engkau lah Tuhan, engkau lah Raja. Berdaulan atas hidupku. Ku berserah berdu. Hatiku siang. Hatiku siang. Sudah berdua. Tuhan Yesus. Konecosaokay. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.